Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Arvin Ancori, NPM 200810-10245, Alvin Trimulyani, NPM 200810-1012, Muhammad Rafli AR Luthi, NPM 200810-1061, dan Syukur Imam At-Takwa, NPM 200810-1026. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu HTML dan CSS. Apa itu HTML? Pengertian HTML. HTML atau singkatan hypertext markup language adalah satu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu, untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Fungsi dari HTML. Yang pertama, membuka halaman web dan membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu. Kedua, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Struktur dasar HTML. Di dalam HTML terdapat dua hal utama, yaitu tag dan elemen. Tag dan elemen ini saling berhubungan, di mana tag adalah suatu benda yang ada pada setiap elemen untuk menentukan suatu pembuka dan penutup. Tag penutup ini pasti selalu memiliki tanda slash. sebagai tanda penutup. Sedangkan elemen adalah suatu isi yang ada pada tag untuk memberikan sebuah fungsi-fungsi tertentu. Walaupun begitu, tidak semua elemen memiliki isi. Pertama, doc type HTML. Ini mengidentifikasikan bahwa HTML ini merupakan dokumen HTML5. HTML5 adalah sebuah generasi terbaru pada bahasa HTML. HTML ini biasa disebut sebagai elemen root karena mengandung semua elemen lain. Hit ini berisi informasi dasar pada web tersebut, seperti title dan metatech. Title ini berfungsi untuk memberikan judul dari dokumen atau halaman tersebut. Body adalah isi dari dokumen tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu basic HTML. Di dalam basic HTML ada beberapa, yaitu ada tag, elemen, dan attribute. Apa itu tag? Tag merupakan tanda dari sebuah awalan dan akhiran dari sebuah elemen pada HTML. Tag memiliki tanda yakni kurung siku dan memiliki nama tag di tengahnya seperti A, P atau paragraf, head, dan lain sebagainya. Tag biasanya memiliki penutup yang ditandai dengan slash yang berisi nama tag yang sama. Namun tidak semuanya memiliki penutup seperti pada tag image. Next. Berikutnya yaitu elemen. Elemen dalam HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Dengan kata lain, elemen merupakan baris kode yang terdiri dari tag, isi tag, dan juga penutup tag. Namun biasanya terdapat juga beberapa atribut tambahan di dalam elemen. Next. Berikutnya yaitu atribut. Atribut merupakan kata khusus yang biasanya terdapat pada tag pembuka atau dengan kata lain. Atribut bisa mengubah atau memodifikasi dari suatu elemen atau isi dari tag. Next. Berikut adalah contohnya, yaitu di mana P disini tag P atau paragraf, yaitu sebagai tag pembuka dan hello disini sebagai isi tag, dan ditutup dengan tag penutup yaitu slash paragraf. Nah, keseluruhan ini yaitu merupakan bagian dari elemen. Nah, disini juga ada align sama dengan center atau posisinya di tengah sebagai atribut, di mana align dan center ini merupakan nama dari atribut. Next. Selanjutnya yaitu ada paragraf dan heading. Next. Nah, paragraf. Paragraf pada HTML ditandai dengan tag P dan ditutup dengan slash P. Paragraf biasanya digunakan untuk mendeskripskan sesuatu pada sebuah web. Berikut beberapa tambahan tag yang digunakan pada paragraf, yaitu ada tag BR untuk menambahkan baris baru, AR menambahkan garis baru, tag B atau BOT memiliki fungsi menebalkan huruf atau kalimat, tag I atau italic membuat tulisan menjadi miring atau italic, dan tag U, underline, membuat tulisan bergaris bawah. Selepas ini yaitu ada tag PRE. Pada kasus tertentu kita menginginkan untuk menampilkan paragraf dengan format yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu ada tag DIV. Tag DIV tidak memiliki jarak seperti tag atau enter pada tag P. Selanjutnya. Berikut contoh kasusnya. Nah, di sini ada tag P. Kita isi dengan percobaan memiliki paragraf. Kita beri BR untuk nambah baris, yaitu isinya yaitu pada HTML sederhana. Kita beri garis lagi. Tampilannya yang akan muncul yaitu pada sisi kanan ini. Nah, di sini kita menambahkan HR dan PR, di mana HR untuk berfungsi menambahkan garis. Biasanya berfungsi untuk memisahkan heading dengan isi set-nya, yaitu di sini ada pre. Pre di sini biasanya digunakan untuk tata letak suatu teks. Seperti contoh yaitu puisi di bawah ini. Kita menginginkan jarak tab pada bagian yang kedua, yaitu ada jarak yang lebih bijak, dan seterusnya. Pada tampilan, maka akan menampilkan tab-nya juga atau jaraknya. Nah, di sini juga ada div, di mana div ini tidak memiliki jarak atau satu buah baris ketika digunakan. Di mana seperti P ini, kan ada jaraknya. Seperti percobaan menggunakan paragraf pada HTML sederhana, jarak kosong, yaitu percobaan menggunakan paragraf. Di mana div ini tidak memiliki jarak kosong pada tulisannya. yaitu percobaan menggunakan div dengan HTML sederhana. Dia menyatu. Next. Setelah menjutnya yaitu heading. Heading biasanya digunakan untuk menulis judul yang ditandai dengan H1 sampai dengan H6. Yang membedakan hanyalah ukuran di mana H1 biasanya digunakan untuk bela judul, dan disusul H2 sampai H6 sebagai subjudul. Seperti contoh, seperti gambar contoh di samping, di mana H1 ini biasanya digunakan untuk menulis judul artikel. Setelah itu, untuk yang lainnya seperti H2 sampai H6 sebagai subjudul pada suatu web atau artikel yang akan digunakan. selanjutnya dia tulis yang akan dijelaskan oleh teman saya. selanjutnya kita akan membahas tentang list. Macam-macam list pada HTML. Pada dasarnya, list hanya terdiri dari dua tag, yaitu jenis tag yang dipakai, dan tag list itemnya, atau yang li. Di dalam list sendiri terdapat tiga macam jenis, yaitu OL, yaitu author list, yang digunakan untuk membuat list terurut. Yang kedua, un-order list, yang digunakan untuk membuat list yang tak terurut. Dan yang ketiga, description list, yang digunakan untuk membuat list yang bersi definisi. Next. Nah, berikut adalah contoh format penulisan tiap jenis list HTML. Yang rata-rata terdiri dari tag untuk membuat jenis listnya, kayak author list, atau un-author list, atau list berjenis. Yang berikutnya, tag pembuka item untuk mengisi item yang akan dituliskan. dan isi text item tersebut, dan ditutup dengan tag penutup item, dan ditutup tag penutup order list, atau jenis list yang akan diampilkan. Next. Untuk contoh penggunaan list HTML, seperti berikut, ini saya menggunakan beberapa contoh yang order list untuk type-nya bisa angka, bisa huruf besar, huruf kecil, ataupun angka romawi, tinggal dirubah tipe list-nya aja, kayak seperti ini. Nah, untuk un-author list itu kayak lebih kayak tipe, bintang, dan sebagainya. Untuk yang saya nampakkan di sini, memakai default-nya aja. sementara untuk description list hanya sebagai berikut, jadi tidak ada pembatasnya, dan ada judul dari list di buku. Next. berikutnya yaitu hyperlink. Next. Dasar dari hyperlink, hyperlink merupakan sebuah tag yang dapat mengoneksikan dari sebuah sumber web ke sumber lain. Hyperlink dalam HTML biasanya disebut angkar atau tag-nya yaitu A, seperti berikut, di dalam hyperlink atau tau-tautan terdapat beberapa atribut di jalannya. Di antaranya yaitu atribut ref yang digunakan untuk mendefinisikan sumber yang dituju baik itu external link seperti link website atau internal link kayak dari sumber website tersebut ataupun dari page-nya atau page-nya di dalam halaman tersebut. berikutnya yaitu atribut target yang menampilkan untuk menemukan tempat membuka sumber yang dituju. Di dalam target terdapat empat nilai yaitu save yang sebagai di-quad yaitu menampilkan membuka langsung pada halaman tersebut. Berikutnya yaitu blank yang membuat halaman baru yang ketiga parent dan top. Parent dan top ini lebih ke frame-nya untuk menampilkan di dalam frame menurut sumber yang saya baca berikutnya image yaitu untuk next dasar image HTML yaitu untuk memasukkan gambar dalam website dibutuhkan tag yaitu tag GMG. Di dalam tag GMG tersebut terdapat beberapa atribut yang karena yaitu atribut source yang digunakan untuk menemisikan sumber gambar yang ingin ditampilkan. Sumber gambar dapat diambil melalui external research seperti dari website atau sumber website lain ataupun dari internal research atau dari dalam website tersebut. yang kedua yaitu atribut ALT yang digunakan untuk memberikan alternatif teks pada gambar jadi ketika gambar tidak dapat ditampilkan akan muncul sebuah teks. Berikutnya yaitu atribut title yang digunakan untuk memberikan judul pada gambar. Yang ketiga atribut width yang digunakan untuk mengatur lebar pada gambar dan atribut height untuk gunakan mengatur tinggi pada gambar. Next. Image hyperlink di dalam gambar juga dapat digunakan untuk membuat hyperlink dengan cara menggunakan tag-upers dan tag-image. Berikut contoh dari image hyperlink. Pada contoh ini saya menggunakan gambar Instagram beserta ada tulisannya seperti berikut dan ketika diklik maka akan menuju ke RF yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tabel. Tabel. tabel tag-tabel memiliki tag pembuka dan tag penutup. Tabel mempunyai dua macam tipe tabel yaitu yang pertama ada tabel sederhana atau simple table. Tag-tag yang ada pada tabel sederhana ada tr atau tabel row untuk membuat baris atau row lalu ada td untuk membuat kolom. di sini contoh membuat tabel sederhana yang horizontal itu memakai tr sedangkan yang td untuk membuat kolom. Selanjutnya yang kedua ada tabel kompleks. Tag-tag yang ada pada tabel kompleks yang pertama ada tr untuk membuat baris atau row lalu ada td untuk membuat kolom lalu ada th untuk membuat header. Lalu masih ada beberapa tag-tabel lainnya seperti tag-head seperti t-head atau tabel head lalu ada t-body atau t-body lalu ada t-foot atau tabel footer. Di sini contohnya saya menggunakan di baris pertama ada tiga sel atau tiga kotak ada kolom satu, kolom dua, dan kolom tiga. Lalu di baris pertama ada di kolom pertama ada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Atribut pada tag-tabel tag-tag yang ada pada tabel kompleks yang pertama ada call span untuk menggabungkan dua atau lebih sel secara horizontal lalu ada row span untuk menggabungkan dua atau lebih sel secara vertikal lalu di sini ada border untuk memberikan garis tepi pada tiap sel lalu ada sel spacing memberikan jarak antar sel lalu ada sel padding memberikan volume pada tiap sel lalu ada bg color merubah warna background sel lalu ada align mengatur posisi teks pada sel mulai dari border hingga line ini bisa juga diberikan di CSS agar terlihat lebih rapih contoh atribut call span dan row span di baris pertama ini tiga sel terakhir diberi call span lalu di kolom pertama ini tiga sel terakhir diberi row span dapat dilihat kodenya di sebelah kiri lalu ada input form input form tag form digunakan untuk input formulir HTML untuk pengguna hasil dari input annya dapat diolah dan juga dapat dikirim ke server site dalam tag form terdapat beberapa tag elemen input yaitu yang pertama ada input atau tempat user memasukkan data inputan lalu ada tag label untuk label atau nama tag input lalu ada tag area untuk input text yang dapat diisi lebih dari satu baris lalu ada tag select untuk membuat drop down list lalu ada option untuk tag untuk membuat pilihan drop down list untuk input dan label tag input memiliki beberapa tipe sesuai dengan kebutuhannya attribute type adalah attribute untuk menentukan input apa yang diinginkan tipe input type adalah yang pertama ada text untuk input text untuk satu baris lalu ada password untuk membuat password radio untuk membuat opsi yang hanya dapat dipilih satu lalu ada checkbox opsi yang dapat dipilih lebih dari satu lalu ada submit untuk membuat tombol submit untuk sintaks input yang pertama atributnya ada style lalu atribut name lalu atribut id untuk atribut name memberikan nama input sedangkan untuk atribut id untuk dihubungkan dengan label lalu untuk sintaks label yang pertama ada tag label pembuka lalu ada attribute for lalu ada isi text nya lalu ditutup dengan label penutup untuk attribute for gunanya untuk dihubungkan dengan tag input contoh kode input dan label disini di baris pertama ini ada label username lalu ada input text lalu dibawahnya ada label password yang dimana dibawahnya disini bisa menginput password lalu dibawahnya ini ada label jenis kelamin lalu ada radio ada input tipe radio yaitu laki-laki dan perempuan lalu disini ada label hobby input ada bernyanyi bersepeda dan berenang tipe input ini checkbox lalu yang terakhir ini ada input tipenya tipe sakni select dan option select dan option merupakan salah satu input yang biasa disebut drop down list sintaks dari drop down list adalah sebagai berikut dibuka dengan text select lalu di dalam text select ini ada text option diberi isi text nya apa lalu ditutup dengan text select lagi contoh text select dan option berikut ini disini ada label lagi asal kota lalu disebelah ini ada drop down list nah drop down list ini memiliki beberapa option yaitu Jakarta Surabaya Jogja dan Semarang selanjutnya selanjutnya kita akan membahas tentang CSS apa itu CSS next pengertian CSS secara umum adalah kepanjangan dari dari chest setting style sheet yang yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup next selanjutnya nah sementara itu untuk terdapat beberapa pendapat menurut para ahli tentang CSS terikut pengertian menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Jalan dari B10 nanti link sumbernya ada di kapital pistaka yang beliau menyatakan pengertian CSS adalah untuk mengatur tampilan dokumen pada HTML menurut sementara itu menurut si Bero menguatkan bahwa CSS digunakan untuk mengatur setiap elemen yang telah diformat dan mempunyai anak dan telah diformat maka anak dari elemen tersebut mengikuti format indurnya secara otomatis berikutnya fungsi CSS yaitu yang pertama salah satu fungsinya ialah merancang mendesain merubah dan membentuk halaman sebuah web dan isi dari halaman web tersebut selain itu dengan adanya CSS dapat membedakan antara style dengan konten dari web tersebut dengan memisahkan file atau dokumen web file HTML dengan style atau file CSS itu sendiri next next berikut tampilan website dengan CSS kita mengambil contoh website Facebook dengan adanya CSS maka akan tersusun dengan rapi seperti logo Facebook dan tagline-nya from login-nya dan sebagainya next Sementara itu Jika website tanpa JS Hanya akan terlihat seperti Sebagai berikut Tidak tertata dengan rapi Dan tidak ada unsur Estetiknya sama sekali Jadi kayak tidak Beraturan seperti ini Next Selanjutnya akan dilanjutkan Teman saya Anatomy CSS Bagian-bagian yang utama Dari sebuah CSS itu sendiri Ada tiga bagian yaitu Selektor, Property, dan Value Next Selektor Adalah sebuah tag Yang terdapat pada HTML Yang biasa digunakan pada CSS Supaya elemen tersebut dapat Dimanipulasi atau ditambahkan Gaya CSS Property Adalah sebuah Jenis gaya Atau sebuah jenis nama Untuk menemukan style Pada tag HTML Value Adalah nilai jika di CSS Fungsi untuk menemukan nilai Dari properti Pada saat Mendekrasi CSS Class Adalah suatu cetakan Untuk menciptakan suatu Instant dari objek Next Penempatan CSS Cara penempatan dalam HTML Adalah dengan menggunakan Beberapa cara Di antara menggunakan Inland style Internal style External style Dan juga teknik importing Dengan internal style Next Inland style CSS yang dibuat Dalam sebuah tag HTML Yang hanya berlaku Untuk dokumen Yang di-abitnya saja Biasanya tag ini Digunakan pada Performatan khusus Pada sebuah elemen HTML Dan tidak digunakan Untuk membuat format Seluruh dokumen web Contohnya adalah Seperti gambar disebut Next Internal style Pada teknik ini Internal style Diletakkan pada tengah Tag Antara tag Yaitu tag hit Dan tag Aturan-aturan Dalam style ini Diatur Sedemikian lupa Untuk digunakan Pada suatu tempat Maupun keseluruhan situs Dan perhatikan Gambar Yang ada di bawah Maksud dari skrip Di samping adalah Mengatur style Pada elemen Prodi Dengan warna latar Belakang Abu Dan tag Tag P Dengan warna hijau Next Imported style Dengan teknik ini Sebuah style Tidak disimpan Pada halaman tersebut Namun Menghubungkan Dengan halaman web Yang dibuat Dengan menggunakan Import Yang terdapat Pada style CSS Perhatikan gambar tersebut Dari skrip Di samping Dokumen HTML Akan mengambil Atau mengimport Style CSS Untuk dalam dokumen Tersebut Dimana Pada contoh Dokumen Akan mengimport File style Dengan nama global Yang berekstensi Next Font Font Stylent CSS Merupakan sebuah Properti Yang menentukan Kaya font Untuk sebuah text Biasanya properti Yang digunakan Yaitu Untuk matur Jenis Ukuran Ketebalan Dan Kemiringan Suatu tulisan Next Yang berikut adalah Contoh font Style CSS Dan Gambar di samping Adalah Sitak CSS Untuk merubah font Font size Digunakan untuk Mengatur ukuran font Font weight Digunakan untuk Mengatur kelebihan font Font family Digunakan untuk Mengubah jenis font Font style Digunakan untuk Memberikan gaya pada font Font gala Digunakan untuk Mengubah warna Caption Digunakan untuk Merubah caption Seperti tombol Dropdown Dan lain-lain Icon Digunakan untuk Merubah font Tabel Icon Menu Digunakan untuk Merubah font Menu Dropdown Message box Digunakan untuk Merubah font Kotak Dialog Small caption Digunakan untuk Caption Tapi Nersi lebih kecilnya Status bar Digunakan untuk Font status bar Inisial Digunakan untuk Mengatur Properti Kenilai Standarnya Apa Interit Digunakan untuk Memorisi properti Dari elemen Untuknya Next Berikutnya yaitu Text styling Text styling Memiliki Beberapa Elemen yaitu Pertama color Color digunakan Untuk Mewarnai text Atau paragraph Pada HTML Yang kedua Text align Untuk Mengatur format Paragraf Pada text Yang ketiga Yaitu text indent Mengatur indentasi Atau jarak Atau spasi Pada text Setelah itu Ada text decoration Atau memberi dekorasi Pada text Seperti garis bawah Dicoret Setelah itu Ada text transform Untuk mengubah jenis huruf Menjadi besar atau kecil Seperti upper case Atau low case Setelah itu Ada letter spacing Untuk memberikan Spasi Per huruf Dan yang terakhir Yaitu ada word spacing Untuk memberikan Spasi Per kata Next Berikut contohnya Yaitu pada Tag P Kita sudah ketikan Kalimat Nah disini Untuk permac CSS Yaitu yang pertama Pada P Color Yaitu untuk Merubah warnanya Kita menggunakan Screen Yang kedua Yaitu font size Untuk ukurannya Kita menggunakan 20 pixel Setelah itu Ada text align Atau posisi Text Yaitu kita pilih center Untuk di tengah Hasil contoh Di samping Yang seterusnya Yaitu text indent Atau Memberikan Spasi Pada pinggir Kepi Atau indentasi Yaitu kita pilih 20 pixel Setelah itu Disini ada Tag Heading 1 Atau H1 Mencoba text styling Dalam format H1 Kita menggunakan Text decoration Yaitu underline Atau baris bawah Contoh di samping Yang kedua Yaitu text transform Kita ubah Yang Kita ubah tulisan H1 Mencoba text styling Menjadi besar semua Yaitu menggunakan Upper text Setelah itu adalah Spacing Untuk Mengatur Jarak spasi Pada setiap Buruk Kita menggunakan Normal Ada word spacing Untuk mengatur Spasi pada Setiap Kata Yaitu kita menggunakan 30 pixel Hasilnya Yaitu Bisa Kalian lihat Di Gambar Di samping Next Setelah itu ada Background Next Background terdiri dari Empat Yaitu pertama Background color Atau mengatur Merubah warna Pada background Contohnya yaitu Background color Kita menggunakan Warna light gray Yang kedua Yaitu background image Atau merubah Menambahkan Gambar pada background Yaitu ada Background image RL Kita panggil Gambarnya Atau image Nya Radacy.png Yang ketiga Yaitu ada Background position Untuk mengatur Posisi background Pada tag P kita menggunakan Style Background image RL Kita panggil R.png Yaitu Setelah itu ada Background position Untuk mengatur Posisi background Kita pilih center Yang keempat Yaitu background Atau mengatur Pengulangan pada Background Seperti Contoh Yaitu pada tag Style background image Kita panggil Gambarnya Setelah itu Background repeat Repeat memiliki Tiga Yaitu repeat X Y Dan no repeat Untuk repeat X Gambar akan Mengulangi Kesamping Atau sejajar Untuk Y Yaitu Mendatar Atau kebawah Dan no repeat Untuk tidak mengulanginya Next Berikut contohnya Yang pertama Yang pertama yaitu Background image Pada heading 1 Background image Kita panggil Menggunakan URL Gradacy.tng Maka gambar Akan otomatis Menjadi background Pada heading 1 Setelah itu ada Background color Background color Kita gunakan pada Body Yang langsung saja Kita warni Dengan light gray Setelah itu ada Background repeat Pada P kita langsung Gunakan style Background image URL kita panggil Awan 3.tng Setelah itu Background repeat Repeat X Seperti gambar Di bawah ini Ada gambar Awan bersejajar Nah yang Terakhir yaitu Background position Atau posisi Background Pada Tag P Style background image R.tnp Background repeat Kita tidak menguranginya Atau Multipeat Kita ada Ground position Center Kita taruh Di pengatang Pada Laman web Next Nah selanjutnya Akan dijelaskan Oleh teman saya Selanjutnya Ada CSS selektor Selektor Digunakan pada CSS Untuk mengenali Sebuah elemen HTML Yang akan Diberikan style Ada beberapa Jenis selektor Pada CSS Di antaranya Adalah yang pertama Ada Ada elemen HTML Contohnya Body H1 H2 IMG Dan lain-lain Lalu ada Selektor ID Contohnya Seperti Tanda pagar Blue Hashtag main Image Dan lain-lain Untuk selektor ID Ini Setiap Style Setiap Selektornya Diawali Dengan Tanda pagar Lalu ada Selektor Class Setiap Style Pada Kelas ini Diawali Dengan tanda Titik Terlebih dahulu Contohnya Titik container Ada titik hero Titik footer Dan lain-lain Untuk Kompleks selektor Ini gabungan Lebih dari Satu jenis Selektor Contohnya Container .hero Tanda pagar Blue Untuk Selektor Contohnya Disini Elemen HTML Disini Body Ini Sebagai Selektor HTML Elemen HTML Untuk Kelas Selektor Ini Disini Ada Titik Group Red Ada Titik Group Blue Ini Sebagai Kelas Selektor Lalu Disini Ada Untuk ID Selektor Diawali Dengan Tanda Pagar Nah Disini Ada Title 1 Title 2 Title 3 Title 4 Untuk Kompleks Selektor Disini Ada Titik Group Red Titik Group Koma Titik Group Blue Selanjutnya Untuk CSS Sudo Sudo Klas Sudo Klas Sudo Sudo Klas Klas Menu Ada Titik 2 Link Titik 2 Link Atau Style Default Pada Sebuah Link Yang Memiliki Hare Lalu Ada Titik 2 Hover Untuk Style Ketika Kursor Mouse Berada Di Atas Sebuah Link Atau Elemen Lalu Ada Titik 2 Aktif Untuk Style Ketika Sebuah Link Diklik Dalam Keadaan Aktif Lalu Ada Titik 2 Visit Untuk Style Ketika Sebuah Link Sudah Pernah Dikunjungi Sebelumnya Menggunakan Browser Yang Sama Lalu Yang Tipe Yang Kedua Adalah Sudo Klas Yang Berhubungan Dengan Posisi Elemen Yang Pertama Ada First Child Memilih Elemen Pertama Dari Sebuah Parent Lalu Ada Last Child Memilih Elemen Terakhir Dari Sebuah Parent Lalu Ada Nth Child Memilih Elemen Ke N Dari Sebuah Parent Disini Contohnya Untuk First Child Ada Lp First Child Diberi Warna Merah Maka Hasilnya Dari List Kelima List Ini List Yang Pertama Diberi Warna Merah Lalu Ada Last Child Colour Blue Maka Face Yang Terakhir Diberi Warna Biru Lalu Ada Nth Child Disini Event Artinya Itu Genap Berarti Diberi Warna Aqua Berarti Bilangan Genap Akan Diberi Warna Aqua Yaitu 2 Dan 4 Lalu Lalu Ada CSS Specificity Setiap Deklarasi CSS Selektor Memiliki Berat Atau Bobot Yang Berbeda Berat Tersebut Menentukan Seberapa Spesifik Sebuah Elemen Dapat Dipilih Oleh Selektor Jika Diurutkan Dari Yang Paling Besar Bobot Maka Yang Paling Besar Adalah Yang Pertama Inline Style Dalam HTML Lalu Kemudian Ada Tag ID Lalu Kemudian Ada Tag Class Lalu Yang Terakhir Adalah Elemen HTML Cara Menghitung Nilai Specificity Nilai Tiap Selektor Akan Bertambah Bobotnya Sebanyak Satu Apabila Sesuai Dengan Tipenya Contohnya Ini Ada UL ID Motor Lalu LI Disini Elemen HTML Ada Dua Yaitu UL Dan LI Maka Nilai Satuannya Bernilai Dua Lalu Disini Ada Tag ID Berarti Tag Apa Nilai Ratusannya Diberi Satu Lalu Disini Ada UL Motor LI Titik Favorit Maka Tag Elemen HTML Ada Dua Yaitu UL Dan LI Maka Nilai Nilai Satuannya Bernilai Dua Lalu Ada Kelas Berarti Nilai Puluhannya Ada Satu Lalu Ada ID Sebanyak Satu Maka Nilai Ratusannya Adalah Satu Bobot Dari Kedua Style Ini Yang Paling Besar Adalah Yang Kedua Ini Contoh Specificity Mana Sama Sama Yang Seperti Tadi Karena Bobot Nelai Lebih Besar Adalah Yang Yang Kedua Maka Yang Yang Diberi Warna Yang Diberi Warna Hijau Adalah Yang Pertama Ini Yang Memiliki Kelas Favorit Ini Adalah Daftar Pustakanya Sekian Dari Kelompok Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Komisar Komisar